selamat datang di Taman Cikla Petit Channel kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara perbanyak pilo florida pilo florida ini diperbanyak dengan setek batang bisa di setek pada ujungnya dan bisa di setek pada batang tengahnya jadi batang tengah tanpa daun itu kalau dipotong ditanam itu bisa hidup kira-kira dipotong sekitar 15 cm 10-15 cm nah seperti ini nanti akan saya jelaskan sambil praktek ya tonton video sampai selesai dan sebelum kita potong itu kita ikat dulu dengan tali seperti ini agar mudah dalam pengerjaan dan nanti setelah ditanam itu tidak goyang terkena angin setelah itu kita pastikan bahwa pot ini harus berlubang bawah ya karena bukan tanaman air kalau tanaman air itu tidak berlubang dan disini media yang kita pakai yaitu sekam tanah merah gembur dan buku kandang dicampur langsung saja kita masukkan media tanam ke pot ya jadi hampir penuh saja kita masukkan seperti ini dan pilau ini iklimnya di tempat teduh setelah sudah kita masukkan seperti ini baru kita melakukan pemotongan ya jadi kita potong pada batang kerasnya ini kita setek yaitu di ujungnya sekitar 15 cm dari ujung itu sudah ketemu yaitu batang keras yang sudah berwarna coklat oke kita potong seperti ini jadi alat potong harus pisau yang tajam ya seperti ini kita harus memakai pisau yang tajam menghindari luka dan nanti akan cepat hidup bekas potongan juga akan cepat kering nah disini akar yang sudah patah itu dipotong saja ya akarnya dipotong seperti ini dan kita tanam di tengah-tengah pot kita masukkan di tengah pot sekitar 1 sampai 3 cm jadi ini sudah seimbang 1 sampai 3 cm dan nanti setelah sekitar 2 minggu tali ini sudah bisa dilepas karena tanaman juga sudah adaptasi akar bawahnya sudah merapat dengan media tanam yang baru kita tanam maka sudah bisa dilepas jadi pas baru tanam tidak tergoyang dengan angin baik seperti ini kita dipenuhi saja karena nanti juga akan turun kalau disiram dan setelah ditanam itu dipastikan disiram untuk media tanam yang masih basah itu tidak perlu disiram jadi cara perbanyak pilo klorida ini mudah sekali dengan sistem spek batang ataupun batang tengah maupun batang ujung dan nanti dimana bekas potongan ini juga akan tumbuh cabang anakan ya jadi ini akan tumbuh banyak sekali yang bekasnya seperti ini tetapi media tanam harus dibenain dulu yaitu kalau padat medianya itu digemburkan digemburkan itu ditusuk itu dengan pisau yang tajam karena menusuk ini akan mengenai akar yang di pinggir-pinggir akarnya akar putus dan ganti akar yang lebih mudah lagi jadi akan tumbuh akar yang lebih mudah setelah itu juga ditambah media tanam dan pupuk ya ditambah media tanam dan pupuk seperti ini untuk iklimnya itu bagus di tempat teduh cara merawatnya di channel ini juga sudah ada jadi tonton video-video yang lainnya dan yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe agar bisa mengikuti video-video keseluruhan saya nah seperti ini cara perbanyak yaitu bilo florida dan tentunya kalau tumbuhnya dari batang tengah nanti ada cara juga memisahkan anakan dari cabangnya karena kalau tidak dipisahkan pohon bilo florida ini akan tumbuhnya kecil jadi ada yang disetek dari ujung ada yang disetek dari batang tengah oke sampai disini informasi dari saya semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya selamat menikmati